Nah yang pertama teman-teman harus siapin kuenya dulu disini saya siapin kue yang berbentuk lof berukuran 24 cm Untuk tengahnya saya sudah beri filling stay strawberry dan buttercream Tatakannya disini saya pakai tatakan triplex kotak nomor 30 Oke langsung aja disini saya sudah siapkan buttercream kurang lebih 500 gram ya teman-teman Buttercreamnya ini kita aduk-aduk dulu agar pori-pori yang mengendap di dalam buttercreamnya itu bisa keluar Dan pori-porinya itu sudah tidak ada jadi tekstur buttercreamnya ini jadinya lembut Oke langsung aja kita taruh di atas kuenya seperti ini Lalu kita ratakan dengan spatula hingga kuenya itu tertutupi dengan buttercream Terima kasih telah menonton! Nah untuk pinggirannya saya menggunakan scraper segitiga bergerigi seperti ini Geriginya itu ada yang berukuran kecil, sedang dan yang besar Saya pakai yang ukuran sedangnya aja Oke langsung aja kita aplikasikan di pinggiran kuenya seperti ini Ini itu agar pinggiran kuenya itu terlihat bergelombang Lalu kita rapikan buttercream yang berlebih di pinggiran atas kuenya menggunakan spatula seperti ini Nah disini saya bersihin di pinggiran bawahnya itu agar kuenya itu terlihat bersih dan rapi ya teman-teman Lalu disini saya tuang air panas ke dalam mangkok stainless Saya mau melelehkan coklat Disini saya sudah siapkan coklat batang kurang lebih sebanyak ini Saya pakai merek colata Langsung aja kita taruh di atas mangkok yang berisi air panas tadi Kita aduk-aduk hingga coklatnya mencair ya teman-teman Nah kita aduk-aduk sampai coklatnya mencair seperti ini Nah kalau sudah mencair seperti ini Langsung aja kita angkat Lalu kita tuang di atas kue yang sudah kita polis tadi Kalau sudah langsung aja kita ratain dengan spatula seperti ini sampai di pinggiran-pinggirannya itu Agar terlihat seperti coklat yang meleleh Nah hasilnya seperti ini Coklatnya meleleh di bagian pinggirannya itu Oke selagi coklatnya belum mengeras Saya mau aplikasiin buttercream seperti ini Kita buat garis-garis di bagian atasnya itu Nah kalau sudah saya mau garis lagi menggunakan tusuk gigi Kita lakukan seperti ini Teman-teman jangan lakukan seperti ini Kalau coklatnya sudah mengeras ya teman-teman Soalnya nanti hasilnya sudah tidak cantik lagi Selagi coklatnya masih belum mengeras Kita tancapkan snack-snack sesuai keinginan teman-teman Di ujung sebelah kanannya itu Saya menggunakan 3 keping oreo ya teman-teman Kemudian saya tambahkan sprinkle Lalu saya baru juga coklat coin ya teman-teman Saya beri 3 keping Oke disini saya beri buttercream untuk tempat cherrynya Karena coklat lelehnya itu sudah mengeras Jadi sudah tidak bisa langsung ditaruhin cherry Jadi harus pakai buttercream dulu Lalu letakkan cherrynya Tapi kalau coklat lelehnya belum mengeras Boleh langsung cherrynya diletakkan di atasnya itu Dan di pinggiran cherrynya saya beri marshmallow Dan di bagian depannya saya beri coklat bola ya teman-teman Oke langsung aja kita hias bagian pinggiran atasnya Saya menggunakan buttercream berwarna coklat tua Disini saya pakai spuit kerang nomor 22 ya teman-teman Kita hias seluruh pinggiran atasnya Lanjut saya hias pinggiran bawahnya Menggunakan buttercream dan spuit yang sama Cuma hiasannya yang berbeda Cara buat hiasan pinggiran bawahnya itu kayak gini Kita lakukan ke seluruh pinggiran bawahnya ya teman-teman Oke langsung aja kita tulis ucapannya Di papan coklat ya teman-teman Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Sangat mudah dan gampang ditiru Bagi teman-teman yang pemula mendekor kue ulang tahun Jadi kalau teman-teman ingin praktekin Ikutin step by stepnya sampai selesai ya Dan teman-teman jangan lupa untuk klik like Share and subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman dapat notifikasi Kalau ada video-video terbaru dari saya Oke deh cukup sekian tutorial dari Hazra Kek Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!